Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah Nah hari ini kita akan belajar matematika yang membahas luas permukaan gabungan bangun ruang Ayo teman-teman kita simak video pembelajarannya berikut ini Luas permukaan gabungan bangun ruang merupakan luas gabungan dari dua atau lebih bangun ruang Bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat saja Sedangkan bagian yang tidak terlihat atau yang berhimpitan tidak dihitung Menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan Yaitu jumlahkan sisi tegak ataupun selimut kedua bangun dengan alas gabungan bangun ruang Nah teman-teman, berikut ini penjelasan mengenai luas gabungan bangun ruang Perhatikan bangun ruang berikut Nah bangun tersebut merupakan gabungan dari kerucut dan tabung Bangun kerucut tanpa alas, sementara bangun tabung tanpa tutup Seperti diketahui yaitu tinggi tabung 14 cm, diameter tabung 10 cm, sehingga jari-jari tabung 5 cm Sedangkan tinggi kerucut dapat ditentukan yaitu dari 26 dikurang 14 sama dengan 12 cm Nah disini yang ditanya luas permukaan bangun gabungan Maka untuk menjawabnya kita cari terlebih dahulu sisi miring kerucut dengan dalil Pitagoras Yang mana rumusnya S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat S kuadrat sama dengan 5 kuadrat Nah R nya yaitu 5 ditambah B nya yaitu tinggi kerucutnya 12 Maka 12 pangkat 2 S kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 Maka S sama dengan akar 169 Jadi sisi miring kerucut adalah 13 cm Selanjutnya kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus Maka kita mencari dulu rumus luas limut kerucut L sama dengan V dikali R dikali S V nya yaitu kita menggunakan 3,14 dikali R nya 5 cm S nya yaitu sisi miringnya 13 cm Lukas 15,7 dikali 13 Hasil luas limut kerucut yaitu 204,1 cm Untuk selanjutnya kita mencari luas bangun tabung tanpa tutup Diketahui T sama dengan 14 cm Dan R 5 cm Di rumus luas limut tabung yaitu 2 V R dikali T 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 14 Maka hasilnya 439,6 cm Maka langkah selanjutnya kita mencari luas gabungan rumusnya Luas gabungan sama dengan luas tabung tanpa tutup ditambah selimut kerucut Gabungan sama dengan luas tabung tanpa tutup ditambah selimut kerucut Nah kita masukkan nilainya teman-teman yaitu 78,5 ditambah 439,6 ditambah 204,1 Maka hasil dari luas permukaan bangun gabungan adalah 722,2 cm per segi Nah teman-teman demikian pembahasan kita hari ini Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materinya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb